Halo guys ketemu lagi dengan saya Endri Seswanto di video kali ini saya akan men-share ke teman-teman semua Bagaimana cara mengetahui jumlah pajak kendaraan yang harus dibayar ke samsat kendaraan kita tentunya ya Oh ceritanya kayak gini semuanya kita sudah antri lama di samsat untuk bayar pajak kendaraan tetapi setelah waktunya bayar ternyata uang kita kurang karena sebelumnya kita belum prepare berapa jumlah yang harus dibayar itu kan menjenggakan sekali sudah terlalu lama ternyata uangnya kurang aplikasi ini bermanfaat sekali jika kita mengetahui dulu sebelum membayar berapa yang harus bayar aplikasinya sangat gampang langsung aja masuk ke Playstore namanya cek pajak kendaraan yang paling atas tuh kalian klik lalu kalian install jubung saya sudah menginstall langsung aja kita buka aplikasinya aplikasinya disini sangat simpel sekali cukup memasukkan wilayah-wilayah kendaraan itu berada terus plat nomornya atau nomor saya kendaraannya nah ini saya contohkan kendaraan saya CB saya aja itu platnya wilayah Jawa Timur platnya yaitu ag nah langsung aja kita klik cari setelah itu dia akan menunjukkan wilayah-wilayah mana kendaraan itu itu kalian klik aja misalnya kita atau kendaraan saya wilayah ke diri kali ini saya klik lalu akan muncul hasilnya kayak gini lagi 372.jv jenis kendaraannya yaitu Honda tahun 2015 untuk pajak pokoknya yaitu 274 500 dan SWT pokoknya 35000 jadi total yang harus dibayar 309.500 nah jika kita sudah ada persiapan sudah tahu berapa yang harus dibayarkan kita jaga-jaga bawa uang berapa jadi kita nggak akan malu jika waktunya main ternyata uangnya kurang kayak gitu nah oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat eh jangan lupa like share komen jika ada pertanyaan dan masukkan dan jangan lupa subscribe Oke sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye